Hai, sobat sukses. Kembali ketemu dengan saya, Desi Dartha. Kali ini kita akan membahas topik sensitif. Apa yang akan kalian lakukan apabila PPKM ini diperpanjang? Satu lain, satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang hari ini masih berharap bahwa PPKM-nya berhasil selesai. Dimanapun Anda berada sekarang, yakin dan percaya guys, mungkin kalau lihat kondisi di lapangan bisa jadi. Dan ini dari isu-isu yang saya dengar, waktu video ini dibuat adalah PPKM ini bisa diperpanjang guys. Oke, kebetulan saya juga punya usaha yang berada di mall. Dan sekarang kondisinya, waktu video ini dibuat, sekarang perusahaan saya sedang lagi di shutdown. Dan karyawan-karyawan kami juga kondisinya lagi kami rumahkan. Cuma sekarang kami berusaha bagaimana caranya, waktu video ini dibuat kami lagi berusaha bagaimana caranya. Supaya puluhan atau ratusan karyawan kami sekarang ya, beserta dengan keluarganya mereka masih bisa tetap makan. Ya, masih bisa tetap hidup, masih tetap hidup ya, di dalam kondisi PPKM seperti ini ya. Nah, so guys, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu PPKM-nya, karena saya lihat di Google Trend ternyata banyak yang belum tahu soal PPKM ya. Jadi, PPKM ini suatu usaha, ini ya suatu usaha dari pemerintah untuk membatasin kegiatan sosial kita, membatasin kegiatan masyarakat kita. Istilahnya kita nggak boleh keluar-keluar rumah, kita nggak boleh keluar-keluar ke mall, dan kita nggak boleh berkumpul. Kita istilahnya dibatasin untuk kita bisa bekerja, bekerjanya dari rumah. Ya, ini seperti itu ya, secara analogi, seperti itu ya. Nah, so guys, imbas-imbas ya dari PPKM ini adalah banyak perusahaan yang harus meng-WFH-kan karyawannya. Ya, dan juga kondisinya adalah mall-mall dilarang untuk buka. Ya, salah satu adalah usaha saya juga di mall, ya. Nah, apa dampaknya tentunya guys, kalau Anda melihat PPKM ini? Satu, ya, yang pasti adalah satu perusahaan juga kesulitan untuk mendapatkan income. Mungkin bisa di-WFH-kan, tapi nggak semua usaha bisa di-WFH-kan guys, yang pasti ya. Karena ada usaha juga yang kondisinya harus dibuka, ya. Harus dibuka, ya, tapi nggak bisa ditutup, maksudnya nggak bisa kerja secara online. Ada yang bisa secara online, tapi ada juga yang nggak bisa secara online, ya. Yang kedua guys, otomatis ketika itu semua diliburkan, karyawan dirumahkan, pengusaha juga nggak bisa mendapatkan income, otomatis yang terjadi adalah apa? Pengusaha tidak bisa membayar gaji karyawan sesalaupun. Ya, yang artinya adalah karyawan gajinya akan berkurang, atau bahkan yang sampai terjelek guys adalah pemutusan hubungan kerja. Ya, tapi di video ini, kali ini guys, saya nggak menyarankan Anda, saya nggak akan memberi ide Anda untuk melakukan pemutusan hubungan kerja guys. Kenapa? Kalau sampai itu terjadi, yang akan kita lakukan, kita akan menambah, memperburuk kondisi perekonomian yang ada di Indonesia, ya. Ya, sebagian besar pengusaha yang saya temuin, mereka selalu berkata, gitu ya. Ya, selalu saya itu misalnya mau tutup, ya nggak apa-apa. Saya bisa dapat makan, saya sudah cukup modal, saya bisa makan. Tapi ternyata guys, beruntunglah Anda, ya. Banyak pengusaha di Indonesia, yang juga seperti Anda sekarang yang lagi nonton video ini, juga memiliki hati yang baik. Yang mereka pikirkan adalah apa? Saya bisa makan sih, tapi bagaimana dengan karyawan saya? Oke, dan bersyukurlah Anda yang hari ini masih bekerja, yang nonton video ini dan masih bekerja, karena mungkin bos Anda lagi mikirkan Anda. Ya, dan bersyukurlah, hari ini kamu pulang ketemu bosmu, minta omong, terima kasih bos, karena sudah membantu saya untuk bekerja dan dapat makan. Oke, so buat teman-teman, ya, apapun Anda yang nonton hari ini, ya, sebagai pengusaha, ya. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan, ya, sebagai pengusaha, dikala terjadi PPKM atau situasi-situasi nanti, ya. Mungkin Anda lihat video ini di beberapa tahun ke depan, yang mungkin kondisinya sama. Ya, saya nggak tahu video ini akan saya buat satu kali ini, tapi mungkin akan bermanfaat untuk Anda di, mungkin ke depan-ke depannya, ya. Ya, apa sih yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan secara bisnis, ya, supaya usaha saya tetap bisa surviving, ya, bisa tetap survive di tengah kondisi ekonomi, kondisi PPKM seperti ini, ya. Yang pertama, guys, ini saya nggak ngomong secara ngomong kosong, ya, tapi ini yang saya lakukan sendiri dan beberapa usaha saya yang mungkin sekarang sudah lagi disatukan, kita sudah lagi berpikir bagaimana caranya untuk tetap bisa survive, ya. Yang pertama, guys, yang harus Anda pikirkan adalah tetap tenang, oke. Tuhan atau siapapun yang di atas sana, ya, atau alam semesta ini, ya, apapun yang saya percaya tentunya, ya, memberikan kita ujian seperti hari ini, ya, adalah bukan untuk membuat Anda semakin jatuh, ya. Tapi ingat, manusia ini selayaknya seperti kalau Anda ingat di tahun 90-an ada film namanya Dragon Ball, gitu ya, nggak tahu yang mungkin zaman generasi set mungkin nggak lihat, ya, tapi generasi milenial saya yakin dan percaya hampir semua tahu namanya Dragon Ball, ya. Bahwa Dragon Ball ini adalah sebuah, sebuah ini, ya, sebuah super saya atau sebuah manusia super yang semakin dihajar, semakin mereka kuat, ya. Itu analoginya seperti manusia, guys, ya. Semakin Anda mendapatkan masalah, ya, semakin Anda juga semakin kuat kalau Anda mau, oke. Oke, jadi ketika Anda mendapatkan masalah seperti sekarang ini, satu, tetap tenang, ya. Jangan panik, tetap tenang. Anda pikirkan dulu dengan kepala dingin apa yang bisa Anda perbuat di dalam bisnis Anda, ya. Coba diperatalkan dalam bisnis, ya. Kalau kita ngomong secara bisnis, ya, bisnis ini cuma simple, ya. Bagaimana Anda bisa menjalankan sebuah bisnis Anda. Yang pasti Anda harus punya omset, ya. Yang kedua Anda punya dingin. Yang ketiga Anda ngurusin masalahnya uang, ya, masalah namanya uang, ya, selalu namanya uang. Kalau misalnya bisnis sekarang lagi rugi, ya, kondisi PPKM atau kondisi apapun yang Anda akan hadapi ke depan, ya. Kondisi bisnis Anda rugi, maka bagaimana cara merubah kerugian menjadi keuntungan adalah cuma dua cara, guys. Yang pertama adalah Anda meningkatkan omset. Yang kedua, Anda mengurangi kos. Itu simple, oke. Jadi Anda kok sabar pikir macam-macam. Waduh, bisnis saya ini lagi kolaks nih. Bagaimana yang dilakukan? Nah, simple-simple Anda tinggal bagaimana cara Anda meningkatkan omset dan Anda caranya bisa mengurangi kos. Itu yang harus Anda pikirkan, ya. Hari ini saya nggak akan membahas lebih detail, ya, tapi teman-teman ya, boleh DM di saya. Ya, saya sudah membuatkan satu webinar ya secara komplit. Bagaimana Anda bisa membuat atau mengatur caranya menaikkan omset atau menurunkan kos. Saya sudah sempat buat video webinar satu jam lebih kalau nggak salah, ya. Dan ini saya nggak mungkin bahas di YouTube, ya. Teman-teman boleh DM saya di Instagram, ya. Di Siddhartha Underscore Official. Anda boleh minta saya file-nya, nanti akan saya kirim link-nya untuk teman-teman boleh pelajarin, ya. Jadi saya nggak akan bahas di YouTube kali ini, ya. Tapi kembali ke tadi, coba pikirkan dulu cara-cara apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa meningkatkan omset Anda, ya. Ataupun Anda bisa mengurangi kos Anda. Ya, sekali lagi kos yang Anda kurangin, saya sarankan teman-teman dengan sangat berhati-hati, ya. Tolong kalau bisa, jangan mengurangi kos terhadap karyawan. Tapi ubahlah kos tersebut menjadi kos yang variable, supaya Anda juga nggak berat. Ya, maksudnya variable apa? Ya, bukan dikasih fixed income terus ke karyawannya Anda. Misalnya Anda punya karyawan, misalnya kerja UMR, ya. Kalau kondisi pandemi gini, ya jangan dikasih UMR terus. Kenapa? Kan kondisinya nggak bekerja, ya. Ya, mungkin Anda dibuat sebagai variable kos, ya. Diatur gimana caranya supaya bisa dibayar, tapi nggak, mungkin nggak 100% full. Tapi Anda tetap bisa men-support mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, guys. Coba pikirkan alternatif idea yang mungkin Anda bisa lakukan. Ya, mungkin Anda bisa lakukan. Apa yang Anda bisa lakukan kondisi sekarang? Pak, sekarang saya nggak bisa naikin omset, Pak. Saya ngurangin kos, oke. Tapi, Pak, mungkin bisa nggak kalau kita naikin omset? Ya, banyak orang di luar sana yang belum memperhatikan terkait dengan online, guys. Ya, belum memperhatikan dengan terkait dengan potensi digital online, ya. Digital atau teknik online yang bisa dilakukan di dalam usaha yang mereka. Ya, apa mungkin, ya, di dalam kondisi pandemi seperti ini, Anda yang belum melakukan strategi online apapun, Anda mulai berpikir, Bagaimana caranya saya bisa menggunakan strategi online Untuk bisa membantu penjualan bis saya. Ya, salah satunya misalnya kami membuat video YouTube seperti ini Adalah kami memperkenalkan diri kami kepada kalian. Ya, saya punya beberapa anak perusahaan, ya. Satunya ada The Consulting, ada IPC, ada beberapa bisnis kami yang lain. Ya, saya punya tujuh anak perusahaan di beberapa perusahaan saya. Ya, saya memperkenalkan diri melalui YouTube kepada Anda. Ya, dan Anda sedang menonton video saya sekarang ini. Ya, sekarang ini saya sedang memperkenalkan diri pada Anda, ya. Nah, apa hal ini bisa dilakukan juga oleh bisnis Anda kepada mungkin calon-calon customer Anda. Ya, jadi Anda coba lihat. Sekarang, sekarang hampir semua orang memegang namanya handphone, guys. Ya, hampir semua orang punya handphone. Oke, jadi kalau seandainya Anda melihat potensi pertumbuhan digital di Indonesia, ini sangat-sangat luar biasa. Semua orang punya handphone dan semua orang pasti mengakses namanya digital internet, ya. Sosial media dan macam-macam. Jadi, pastikan bisnis Anda ada di sana. Itu yang pasti yang pertama. Ya, jadi kalau belum online harus online, ya. Mungkin dengan cara-cara yang rada aneh, nyentrik, coba dilakukan. Tapi Anda coba berpikir kreatif. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau misalnya Anda belum ke online. Kedua, sekarang Anda harus berpikir bahwa kondisi pandemi ini tidak belum tentu akan berakhir dengan cepat. Ya, bisakah kondisi pekerjaan Anda yang biasanya harus bertemu, yang harus offline, bisakah Anda rubah semuanya ke dalam online? Itu strategi kedua yang perlu Anda pikirkan. Pertama, munculkan dulu brand Anda di online. Kedua, rubah dulu bagaimana strategi Anda yang selalu offline bisa berubah menjadi online. Itu harus Anda juga pikirkan. Supaya tentunya kondisi ini tidak menjadi salah satu momok buat Anda dan Anda berpikir, kapan ya pandemi ini mau selesai? Ya, ini lebih baik kita nggak usah mikir itu. Lebih baik kita mikir pandemi ini belum tentu selesai. Jadi, bagaimana sekarang, apa yang harus saya lakukan? Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga guys, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Ya, Anda coba pikir cara-cara yang kreatif yang mungkin rada-rada yang leneh gitu ya, yang rada-rada aneh gitu ya, tapi bisa dilakukan. Sebagai contoh, saya kasih satu contoh yang real yang kita lakukan. Saya punya satu usaha makanan, saya nggak sebut brandnya di YouTube ini ya, tapi saya punya satu usaha berbentuk F&B, restoran gitu ya, di mana kita harus shutdown kena PPKM guys. Kita shutdown kena PPKM, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, sekarang kita rumahkan, kita punya puluhan, hampir ratusan orang. Berserta keluarganya, kalau kali empat aja sudah hampir mungkin 200-300 orang, kita punya orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, kita kasih mereka gaji, tetap kita bayar, sekian orang itu kita kasih gaji, tapi nggak full ya, karena kita juga terbatas, kita nggak punya terlalu banyak inset modal yang bisa dikeluarkan, dikelontarkan, terus kita harus jaga juga, supaya nggak sampai kapalnya tenggelam. Ya, tapi kami hitung-hitung juga kondisi ketika kami memberikan insentif yang mestinya cukup lumayan besar itu, bagi mereka mungkin kurang. Ya, karena ya berbagai kebutuhan ya, ada mungkin yang ngekos, ada yang mungkin apa ya. Akhirnya kami berpikir guys, ini secara tidak nyentrik ya, kami coba berpikir bagaimana kami bisa melakukan, memberdayakan karyawan kami. Tentunya kami tidak memikirkan diri sendiri. Nah ini kembali lagi, pengusaha, boleh Anda menemikirkan profit, tapi di saat seperti ini, mungkin bisa jadi Anda tidak perlu memikirkan profit, tapi usaha Anda atau karyawan Anda bisa bekerja. Itu yang paling penting. Ya, kenapa? Kalau karyawan Anda bisa bekerja, minim-minim mereka punya satu respon ya, ya minimal say thank you kepada Anda karena masih dibisikkan bekerjaan. Ya, meskipun Anda nggak profit, tapi kalau misalnya mereka bisa bekerja, ya Anda bisa lakukan hal yang lain. Nah, satu hal yang kami lakukan, kami terlibat, akhirnya kami panggil semua karyawan kami, untuk kami bisa melakukan event namanya event charity guys. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kami melakukan konsep event charity ini, kami memberikan satu porsi makanan, yang akan kami distribusikan kepada nakes, kepada orang yang terkena covid, atau orang yang terkena isolasi mandiri, yang mana mereka membutuhkan makanan bernutrisi. Kebetulan restoran kami, restoran yang menyediakan makanan yang higienis, gitu ya, makanan yang baik, makanan yang apa ya, semua bahan-bahannya perfect gitu ya, bukan makanan yang asal-masa aja. Lalu ya higienis, karena kalau nakes butuhnya sesuatu yang bersih dan higienis, nggak tercemar virus gitu ya. Nah, kami akhirnya membuat suatu paket yang sangat-sangat murah. Ya, daripada harga normal kami, kami membuat paket yang sangat murah. Di mana tidak mengurangi porsi daripada, atau mengurangi kualitas daripada makanan yang biasanya kami buat. Jadi, kami membuat paket yang sangat murah, kami cuma menghitung kos yang kami keluarkan, termasuk biaya daripada pegawai. Ya, jadi kami satu porsi makanan, kami buatnya sangat murah, termasuk kos dari pegawai, sudah kita inputkan di sana. Ya, dan di sini guys, kita akhirnya menggalang dari kami sebagai founder sendiri. Ya, dan teman-teman kami, kami galang yuk kita menggalangkan dana untuk kita memberikan nakes dengan support daripada restoran yang kami miliki. Ya, dan so far guys, ini sudah mulai bergulir. Dan kami menjalankan sudah mulai bergulir, sudah mulai teman-teman atau relasi kami yang membantu kami juga dalam keterlibatan kami, membantu nakes, membantu orang isoman, membantu orang yang sakit ya, dengan makanan higienis yang kami miliki. Ya, dan tentunya ketika kami membantu mereka, satu, kami tidak profit guys. Ya, secara perusahaan kami tidak profit. Oke, tapi yang secara yang kedua, ternyata tim kami bisa bekerja. Dan tim kami bisa mendapatkan makan daripada mendapatkan income daripada kegiatan ini. Ya, tapi efek samping yang kami dapatkan adalah satu, adalah kami mendapatkan branding untuk usaha kami. Ya, minimal kita bisa menyebarkan seribu sampai sepuluh ribu box makanan kami kepada nakes, dan semoga ya mereka mengingat. Tapi ini satu hal guys, belum tentu bisnis itu harus untung. Ya, tapi kalian coba cari alternatif lain-lain yang bisa anda lakukan. Tentunya itu kalau kondisi saya, kebetulan saya punya beberapa bisnis ya, mungkin lain dengan anda ya. Kalau anda misalnya punya satu bisnis dan anda harus makan, ya anda tidak bisa menggunakan cara tadi. Tapi kebetulan saya punya beberapa bisnis yang saya bisa makan dari yang lain, saya bisa menggunakan yang ini untuk bisa berdonasi, tapi tetap bisa memberikan makan terhadap karyawan kami yang lain. Ya, jadi itu guys, kuncinya waktu di masa seperti ini harus kreatif. Bagaimana anda bisa memberdayakan kepala anda ya, pikiran anda, berdiskusi dengan teman anda untuk menciptakan ide-ide yang kreatif terhadap kondisi seperti ini, dan tetap harus keep fighting. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ya, sekian guys. Semoga cukup jelas penjelasan saya. Buat teman-teman yang tergerak untuk terlibat juga, anda boleh DM saya. Ya, di Instagram boleh, di dsdarta underscore official. Apapun teman-teman yang mau komen juga, mau menanyakan topik yang lain, silahkan anda komen di bawah. Ya, dan yang merasa video ini baik, silahkan di-share dan di-like. Ya, subscribe bagi yang belum subscribe. Dan terakhir, selalu sukses, sehat, dan happy untuk teman-teman semua. Bye-bye. sub indo by broth3rmax